Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odidah berikut catatan redaksi. Maraknya kejadian dan bencana alam di Jampi tahun 2024. Intro Kota Jambi diprediksi tahun ini, kota Jambi mengalami siklus panjir 20 tahunan, dimana sekitar 20 tahun lalu, panjir di kota Jambi hingga mengenangi simpang patah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi memprediksi, tahun ini kota Jambi mengalami siklus panjir 20 tahunan, dimana sekitar 20 tahun yang lalu. Banjir di kota Jambi mengenangi simpang patah sebagai pusat perekonomian kota Jambi. Mustari mengatakan berdasarkan data yang dihimpun saat ini, kemungkinan besar siklus panjir 20 tahunan terjadi tahun ini. Lebih lanjut ia mengatakan, di satu sisi beberapa kabupaten yang berada di bagian para provinsi Jambi atau bagian hulu sungai Batanghari, telah terjadi banjir. Biasanya air dari kerinci akan turun ke merangi, saru langun, dan masuk ke kota Jambi melalui sungai Batanghari. Biasanya air dari kota Jambi, dan di satu siklus panjir 1 akan terjadi sebuah 2 tahun. Memang tahun 2003 memang pernah dijajar banjir 1 di Kota Jambi, yang memang terbuka air dan memang tidak terlalu lampu lagi di sungai Batanghari. Dan saat ini seperti yang sudah saya tahu, danau krimci itu belum pernah dijajar banjir besar. Sekarang rumah yang di dalam diri di sungai Batanghari-sungai pedung, sampai sekarang ini sudah turun ke merangin, merangin dia sudah ke Jambi, Surolangun, dan keboh, dan pintu air di Jalmas Raya itu sudah dibuka, yang akan juga mengalir ke kota Jambi. Pintu air di Jalmas Raya itu adalah aliran dari danau di atas danau di bawah, di Sumatera Barat. Nah, kita ambisipasi ini, memang bawaan air ini akan semakin meningkat, karena kondisi air laut itu kondisi pasang. Jadi, untuk masih bertahan, sementara itu, berdasarkan data BMKG yang dihimpun mustari, saat ini kondisi air laut dalam kondisi pasang, sementara luapan air dari bagian barat Provinsi Jambi semakin meningkat. Mustari memprediksi luapan air yang akan masuk ke kota Jambi sekitar lima hari ke depan. Akibat tingginya intensitas hujan, hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi terendam banjir, sebanyak lima daerah yang telah menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan. Hal tersebut membuat pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Sekretaris daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan, telah lima kabupaten kota yang menaikkan status tanggap darurat menjadi siaga darurat. Di antaranya Kabupaten Keringki, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Pugo, dan Kabupaten Tebo. Lima daerah yang terdampak tersebut terdapat ratusan rumah yang terendam banjir. Sudirman juga meminta kepada kabupaten kota lainnya untuk segera menaikkan status tanggap darurat jika kondisi tidak memungkinkan. Sehingga pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat dapat bergerak cepat untuk menyeluruhkan bantuan, baik mengenai tempat evakuasi dan yang diputuhkan oleh korban terdampak banjir. Saya pikir untuk kabupaten kota yang lain ketika sudah terdampak segera tetapkan menjadi statusnya tanggap darurat. Sekarang baru lima. Dan kita Provinsi sebenarnya sudah memberikan bantuan kepada empat kabupaten yang sudah menetapkan status tanggap darurat. Pertang hari sedang dalam proses saja nih. Pertang hari sedang dalam proses. Karena kelihatannya kan hampir seluruh kabupaten kota terdampak nih. Terdampak banjir nih ya. Laporannya sudah masuk, dari kota juga sudah masuk. Kemudian merangi juga kemarin ya. Masuk. Jadi oleh karena itu kami himbau untuk kabupaten kota melalui BPPD-nya ketika sudah situasinya terdampak banjir segera tetapkan status tanggap darurat ya. Karena setelah ada penetapan status tanggap darurat kita dari provinsi bisa intervensi kemudian juga ada bantuan dari pemerintah pusat tentunya. Pemerintah Provinsi Jambi juga meminta padang penanggulangan bencana daerah atau BPPD untuk bergerak cepat di lapangan. Khususnya bagi masyarakat yang rumahnya terendam banjir. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Patimura 2 RT 18 Kelurahan Kenali Besar Kejamatan Alampara, Jogota Jambim mengakibatkan satu unit kendaraan mobil Innova Ripon berwarna hitam menaprak tiang listrik pada Senin Sore tanggal 15 Januari 2024. Kejadian kecelakaan mobil yang menaprak tiang listrik tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Parat. Akibat taprakan mobil tersebut mengakibatkan atap rukum milik penjahit di depannya rupu. Sementara untuk penumpang kendaraan mobil Innova tersebut dikendarai oleh satu orang berinisial BN diduga pengembudi tersebut dalam keadaan mengantung. Farli, pemilik ruko tukang jahit menyampaikan bahwa pada saat kejadian dirinya sedang menjahit dan istrinya berada di depan rukunya. Beruntung istrinya tidak terkena timpahan atap rukunya yang rupu. Oh, tadi siang... Jam berapa? Jam berapa? Korban dia berapa orang? Ada sopir LGBTQB? Ya, tidak. Sopir crowded. Sopir Family di depan rukunya? Sopir nya 2 cetera? Dilarikan kemana pak katanya? Dibuatkan rumah sakit Dibuatkan rumah sakit Dibuatkan rumah sakit Ini nimpu teras rumah kita? Nimpu teras rumah kita ya? Itu pas kejadian kita lagi ngapun pak? Lagi ini? Lagi ini Ada korban itu? Tidak ada Motor itu tidak keluar, tapi tidak keluar Korbannya itu lupo parah? Tidak Lepo cuma sok, pak? Tidak mau? Dia cepat keluar dari keluar dari itu Keluar dari itu Pak itu pas kejadian tadi kita Perasaan kita gimana pak? Kekejut pak? Aku kaget pak Selaruhnya perasaan pak Berhentang itu Berdasarkan keterangan masyarakat di lokasi Pelaku yang berjenis kelamin laki-laki Berinisial PN Berumur kurang lebih 60 tahun Yang merupakan pegawai negeri sipil Pemirsa banjir yang melanda Kabupaten Borocampi sempat di meluas Ada 39 desa yang kini terendam banjir Dengan ketinggian air yang bervariasi PJ Bupati Bahyuni Deliansyah Meminta agar KD segera laporkan rumah warga yang terendam banjir Sehingga sembahkos segera disalurkan dari pemerintah untuk warga Bencana banjir di Kabupaten Borocampi terus meluas Sebelumnya banjir merendami 20 desa yang tersepar di 3 kejamatan pada 9 Januari lalu Namun kini banjir telah meluas hingga 39 desa di 6 kejamatan Yakni kejamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, Taman Rajo masing-masing terdapat 7 desa Kemudian kejamatan Kumpai Ulu 9 desa, Kumpai Ilir 8 desa Dan kejamatan Marusepo ada 1 desa yang terkenang air Banjir terjadi akibat meluapnya air sungai Batanghari Dengan ketinggian air bervariasi 30 cm hingga 1,20 cm di permukiman rumah warga Disampaikan oleh penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni di Liansyah Berdasarkan catatan badan penanggulangan bencana daerah setempat Sedikitnya ada 385 rumah yang terendam dan ada 1920 kepala keluarga yang terdapat Dari musibah banjir luapan air sungai Batanghari tersebut Sebagian warga ada yang masih bertahan di rumah masing-masing meski banjir belum juga surut Pemerintah setempat telah memberikan bantuan sembako kepada desa yang melapor kejadian banjir Kami mendapat laporan bahwa Kabupaten Muaro Jambi ini sudah hampir 39 desa yang terendam akibat luapan sungai datang hari Sudah 1 meter Disini 1 meter rata-rata 1 meter Tapi saya sudah mengingatkan kepada bapak-bapak desa untuk menyiapkan tempat ekopasi Laporan dari kepala desa tempat ekopasi sudah disiapkan Cuma masyarakatnya yang memang kebiasaannya belum mau untuk pindah ke tempat ekopasi Penipuan bermodus jual beli akun marketplace dengan modus penipuan segitiga Beredar di media sosial Korban bernama Deni mengalami penipuan dengan menfas per sejumlah uang Kerekening penipu untuk membeli kendaraan mobil Bermula dari korban bernama Deni Melihat postingan di akum media sosial Facebook Yang menjual mobil jenis kendaraan Ayla berwarna hitam Postingan tersebut diposting oleh pelaku berinisial SP Dengan menjual mobil tersebut dengan harga 70 juta rupiah Setelah melakukan pengecekan oleh korban ke rumah pemilik kendaraan mobil bernama Hafiz Kemudian korban mengirimkan sejumlah uang sebesar 30 juta rupiah kerekening yang diarahkan oleh pelaku Namun ketika korban ingin membawa kendaraan tersebut Pihak pemilik mobil bernama Hafiz menyebutkan tidak menerima uang tersebut Atas kejadian tersebut korban membuat laporan ke SPK Tepul Dajambi Jadi bang ceritanya tuh awalnya ada sebuah postingan di sebuah media sosial Nah itu ada penjualan sebuah unit mobil lah Nah jika cerita saya tertarik pada postingan tersebut Saya coba ngecek unit tersebut bahwa benar ada unit tersebut di lokasi Nah kemudian setelah saya cek di lokasi Saya cek unitnya dan segala segalanya Oke saya transfer lah kepada si pelaku Pelaku ini bernama Samsung Wahdi di media sosialnya Nah tetapi saya tidak mengetahui bahwa itu Memang bukan atau asli mobilnya sebelumnya bang Jadi si pelaku itu mengarahkan saya bahwa si pemilik mobil asli ini bahwa itu adik iparnya Kemudian tingkat cerita Saya transfer lah duitnya kepada si pelaku Memang si pelaku gak transfer kepada si pemilik mobil aslinya Memang statusnya disitu saya gak tau bahwa itu mobil aslinya gitu bang Si pelaku cuma bilang bahwa itu mobil aslinya Dan nanti disitu ada adik iparnya Adik iparnya ini bahwa adalah si pemilik mobil aslinya tadi bang Nah tetapi saya transfernya ke si pelaku Nah kemudian pas saya mau coba bilang ke si pemilik mobil aslinya bahwa saya ingin pulang Tapi kata si pemilik mobil aslinya belum ada transferan masuk katanya Jadi kita mau pulang tadi mau bawa mobil tadi langsung bang ya Iya bang cuman gak ada dapat masukkan dana dari si pelaku ke si pemilik mobil aslinya tadi bang Itu kita transfernya berapa bang? Itu saya transfer itu bang senilai 30 juta rupiah bang Dirinya berharap agar pelaku segera ditangkap oleh pihak kepolisian Dan mempertanggungjawabkan perbuatannya Pemirsa 2 orang pelaku kurir narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tempo Berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Tempo Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti Berupa paket kecil sebanyak 73 Dengan total berat seberat 165,27 gram Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri dan sampai berjumpa lagi Awal tahun 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Tempo Berhasil menangkap 2 orang pelaku kurir narkoba jaringan antar lembaga pemasyarakatan Kabupaten Tempo Kedua pelaku ditangkap di Desa Kementan, Kejamatan Tempo Ilir, Kabupaten Tempo Kedua pelaku diantaranya SR umur 39 tahun RFH umur 35 tahun Kedua pelaku merupakan warga Kejamatan Tempo Ilir Selama menangkap para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti Berupa 1 paket besar, 2 paket sedang, 73 paket kecil yang siap diedarkan di wilayah Kejamatan Tempo Ilir Selain barang haram, barang bukti lain seperti uang dan handphone berhasil disita ke polisian Saat dilakukan interogasi, barang haram yang siap edar tersebut didapatkan dari Kabupaten Sarulangun Selain itu, barang haram yang didapatkan langsung dikendalikan oleh seorang warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2P Tebo Mendapat informasi dari pelaku, polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap warga binaan Dan ditemukan barang bukti berupa handphone Berita timbang 165,22 gram Jadi berdasarkan barang bukti ini juga kuat bahwa mereka adalah jaringan penindahan Setelah kita dalami, ternyata penindahan ini dikendalikan oleh napi dilapas Hasil berdasarkan kita dengan kalapas Nah ini kita berhasil mengamankan juga napi tersebut Saat ini masih ada dilapas Kemudian barang bukti padanya Pada napi tersebut sudah dipasihkan Dan juga kita akan melaksanakan pemberkasan Tetangga Oh tetangga Dijanjikan berapa? 25 25 apa? Kalau ini habis Ini sudah berapa habis? Berapa duitnya? Jadi kamu nyetor duitnya ke dalam? Atau ada orang lagi? Oh sudah nyantar? Berarti duitnya sudah disetor dengan dia ya? Kapolres Tebo AKBP Iwayen Arta Aryawan Mengatakan Polres Tebo akan terus melakukan upaya-upaya Guna mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Tebo Agar wilayah Tebo tetap aman dari peredaran narkoba Bahkan dirinya juga mengajak masyarakat Untuk bersama-sama mendukung upaya kepolisian Dalam memberantas peredaran narkoba Terima kasih Selamat menikmati